Halo teman-teman semuanya Selamat datang kembali di channel Hamdan Maulana Di video kali ini saya akan melihat atau mereview Sekolahan SD yang sudah lama tidak diisi atau tidak ada yang belajar di sekolahan ini Dan untuk itu kita lihat videonya ke dalam Oke teman-teman saya sudah di dalam lingkungan sekolahan ini Dan ini dia sekolahan SDN Sukamulya Yang berada di Desa Rancajaya Kecamatan Patok Besi Kabupaten Subang Oke kita lihat seperti apa sekolahan ini Ikuti terus videonya Nah ini dia Kemudian kita lihat keadaan dari halaman SDN ini Dan terlihat sudah tumbuh lumut atau sudah hampir berjamur Oke langsung saja kita lihat keadaan sekolahannya Kita langsung lihat ke dalam Oke ini dia Sudah di depan sekolahannya Dan kita lihat di dalam ruangan sekolahan ini Dan sudah banyak debunya Nah ini dia tampak depan dari sekolahan ini Dan masih terjaga kebersihannya Dan selalu dibersihkan oleh tukang kebun dari sekolahan ini Dan ini sebetulnya sudah disediakan Tempat cuci tangan Dan sayangnya sekarang Sudah tidak masuk sekolah lagi Sekitar kurang lebih satu tahunan Dan ini Sudah tidak dipakai lagi Dan ini ruangan kantornya Ruangan kantor dari SDN Dan kita lihat juga Dalamnya seperti apa Dan kondisi toiletnya juga sudah Mulai mengering Dan terlihat Sudah kotor sekali Oke kita muter ke belakang Dan ini dia Kondisi di belakang sekolahannya Sudah terlihat hampir seperti hutan Nah ini dia Ruangan sekolahan Kelas 1 SD Dan nampak Kursinya ditumpuk Di atas meja Dan sama Sudah berdebu juga Oke kita muter-muter aja dulu ya Dan di kelas 2 Dan di kelas 2 nya juga Sudah debunya sudah tebal Karena sudah tidak dipakai lagi Kelas 3 Kelas 3 juga Sama Dan ini dia halaman belakang Atau kebun Sudah seperti ini Sudah tumbuh Rumput-rumput yang belum dibersihkan Dan ini dia tempat Kantinya Atau tempat buat jajan anak-anak Yang sudah ditumpuk Sama di belakangnya juga Terlihat berantakan Banyak Bata-bata bertumpukan Dan ini dia Kantinya juga Sebelah sini Yang sudah Kotor banget Oke kita Lihat Dari ruangan Kelas 6 SD ini Dan terlihat Disana ada Patung Buat Praktek Pelajaran IPA Atau Biologi Dan nampak terlihat Dan nampak terlihat Ceren Ya Dan kondisi Dari ruangan ini juga Sudah hampir seperti Gudang Oke Kek 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 Inkip Dari sini Dan terlihat Sangat kotor juga Dan kondisi Kondisi dari Kelas 6 ini Sangat Kotor sekali Dan kursi Dan kursi-kursinya Diletakkan di Atas Di atas Mejanya Oke kita Lihat lagi Dari depan Nah ini dia Kondisi Atapnya Atap dari Sekolahan SD ini Semenjak Pandemi Covid Dan sekarang Sudah Tidak digunakan Lagi Atau belum Digunakan Lagi Nah ini dia Tempat Parkir Buat Para guru Atau Anak-anak Sekolahan SD Dan terlihat Rumputnya Sudah mulai Meninggi Kita berdoa Sama-sama Ya teman-teman Semoga Pandemi Covid-19 Ini Segera Berakhir Dan Anak-anak Bisa Kembali Bersekolah Dan bisa Belajar Lagi Oke teman-teman Sampai disini Dulu Review Video Singkatnya Dan Sampai Berjumpa Lagi Di video Yang lainnya Urting Becerutnya Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton